Hai eh selamat teman-teman berjumpa lagi dengan saya Wayu Goyul tentunya di channel kesayangan kita gojong official teman-teman tadi video kali ini kita lagi berada di Prasidi di tempatnya temen udah kayak saudara ya teman-teman namanya Mas Yadi di apa Facebooknya Mister Bagul dia itu seorang penghobi musang terus nih ada sana juga sana maru jumbo terus seller juga dia dia jual beli musang juga ini segala hewan juga lah ini kita lagi lihat-lihat marunya terus masih di posisi di belakang tadi lagi mandi musang teman-teman nah ini nunggu selesai mandi musang terus nanti kita balik belakang terus review musangnya masih ada teman-teman di kandang kita di Modoklua kan apa namanya hanya pandan ya teman-teman pandan sama akar-akar juga akar borneo lah Mas Yadi itu punya pagumala farta atau musang musang bulan teman-teman nah kemarin kita udah pernah coba apa namanya cara nyusuin baby musang yang bener itu musang bulan pagumala farta nah Mas Yadi sendiri itu punya induk musang bulannya teman-teman nanti kita bakal review di belakang seberapa besar sih musang bulan itu kayak gitu teman-teman eh itu dulu nanti kita lanjut ke belakang sama bareng-bareng sama Mas Yadi kayak gitu dulu lanjut eh teman-teman tuh Mas Yadi lagi ngasih makan Halo mas biar mas sehat mas Alhamdulillah sehat ingin panik mas iya nih Mas Yadi nih namanya Mas Yadi teman-teman alias Mister Bagul kalau di Facebook teman-teman nah yang pengen tahu sepil-sepil apa namanya harga-harga musang bisa tanya-tanya ke Mas Yadi Mister Bagul nanti nomor WA nya kita cantum di deskripsi teman-teman nah kayak gitu nih makanya apa Mas ini ada yang lagi disatuin tuh untuk pakan harian sih pelet sama pisang dog food juga sama ya iya dog food juga ternyata sama teman-teman pola pakainya sama nah itu lagi disatuin tuh nih kawin Mas kawin lagi lagi dikawinin teman-teman nah ini unik nih nih kayak si cek cek punya saya almarhum nih hidungnya pink tuh nah si Aldo Aldo nah ini paham banget sama ini musang nih namanya Aldo jantan dia itu terkenalnya disebut pinky nose teman-teman bandan musang bandan pinky nose kayak gitu hidungnya pink teringannya pink kelapa kakinya juga pink saya dulu pernah punya hidung pink betina ternyata mau dikawin sama ini tapi ternyata lepas terus di tembak sama orang akhirnya wafat gitu nah ini Mas Yadi disini kita pengen sepil-sepil karena pernah kita pernah bikin video tentang rawat baby musang bulan ya Mas iya terus di rumah saya kan cuma hanya ada musang pandan sama musang akar masih disendirikan punya banyak musang bulan nih Nah kita pengen tahu lihat-lihat musang bulannya Mas Yadi terus ternyata ada baby-an juga ya Mas ada nah baby-an Bali sama pandan Oh Bali sama pandan teman-teman nanti kita bakal lihat musang baby bajanya teman-teman baja itu Bali X Jawa teman-teman jadi musang pandan Bali disilangin sama musang pandan Jawa nanti kita bakal lihat warnanya seperti apa teman-teman teman-teman Oke lanjut Mas Yadi buat musang yang pertama teman-teman ini ada musang bulan nih nih jitot ya Mas jitot nih karakternya jinak teman-teman tuh dia lagi makan apa ini namanya dogfood dogfood ini jantan betina 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 terus tuh ekornya panjang teman-teman ekor putih betina jitot dijual Mas ya enggak masih pribadi Oh sebuah sosialisasi nih petina nih tuh Hai karakter jitot nih habis mandi nggak tuh hanya main-main tuh jitotnya jitot nih enaknya karakter musbul tuh kayak gini teman-teman jadi kalau dia baratnya udah bener-bener sinak ya udah kayak gini dia ditaruh di tempat kayak gini udah gigi ori semua tuh Hai dirinya apa aja sih Mas ya kalau dari oh perbedaan warna musang bulan nomor satu diwarna pasti nah warnanya kayak gini warnanya tuh kayak ada apa coklat kehitaman sama coklat kemerahan apa bagian ekor paling utama itu di bagian ekor pasti putih jarang banget yang full hitam itu jarang musang banget malah jadi kebanyakan tuh ada ekor putihnya kayak gitu teman-teman terus karakternya jauh berbeda dibandingin musang pandan teman-teman musang pandan tuh lebih aktif kalau musang bulan itu terkenalnya itu musang yang bener-bener pemalasi gitu teman-teman Habitatnya dimana Mas Mas Siti habitatnya kalau habitatnya yang jelas di hutan untuk lokal itu sendiri musang bulan hanya ada di dua tempat teman-teman di Sumatera sama di Kalimantan terus ada lagi di musang bulan eh musang bulan Thailand teman-teman tapi caranya udah beda kayak gini teman-teman nanti bisa cek di Google musang bulan ini sama lagi ini ada musang pandan nah ini perbedaannya tuh ini musang pandan terus itu musang bulan yang atas nah ini musang bulan rasa eh masang pandan rasa bulan ya Mas musang pandan rasa bulan karena ekor putihnya lumayan panjang tuh nih perbedanya kayak gini sama-sama punya ekor putih juga tapi kalau untuk musang pandan sendiri kalau punya ekor putih berarti dia itu punya kelainan genetik teman-teman jadi murninya musang pandan itu seperti eh Aldo juga udah punya kelainan genetik kayak betinanya sih Aldo itu tuh murni musang pandan normal teman-teman jadi ekornya full hitam harganya kalau kuningkan gini pasti harganya lebih beda pasti lebih mahal walaupun enggak terlalu jauh ya teman-teman kalau saya kayak Aldo tuh Aldo kan pingginos itu kelainan genetiknya udah agak jauh jadi kemungkinan harganya juga lebih tinggi kayak gitu teman-teman Oke lanjut di musang berikutnya teman-teman nih kandangnya kandangnya khusus teman-teman kadangnya di tempat yang masih jadi itu nggak seperti tempat saya kandang istimewa sebenarnya nih kandang kalau buat musang kandang kayak gini tuh istimewa dibikin outdoor tapi tuh kayak rumah nih Pakai rumah jauh-jauh-jauh-jauh ini ada musbul nih lagi tidur di atasnya nah kalau itu oh ini si betina berarti ya mas nah ini si betina teman teman karakternya nah ini terbeda musbul sama pandan kalau pandan yang dirumah kita penjijiran kan aktif kalau musbang bulan itu ya kayak gini karakternya tiduran, tiduran terus nah ini teman teman ini lagi dikawin apa gimana ini mas ini lagi proses perkawinan proses perkawinan ini musang bulan, ini yang satu hitam banget nih yang depan ini kalau terkenalnya ini musang bulan Aceh ya mas itu yang betina lokaliti Aceh kalau yang jantan Sumatera oh iya jantan Sumatera ini yang hitam, ini yang betina cakep nih bedanya gede nah perbedaan musang bulan Aceh sama sama lokaliti lain seperti Riau terus Lampung itu teman teman jadi perbedaannya itu kalau musang bulan Aceh itu punya struktur tulang yang lebih besar dibandingin musang bulan yang lain kayak gini teman 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 nah ini kan perbedaan jantan sama betina tuh jauh banget kan jadi pejantannya agak kecil terus musang yang Acehnya tuh lebih gede ya mas iya budinya lebih gede terus warnanya juga lebih gelap dibandingin musang bulan yang lain kayak gitu ini udah lama dijaduhin mas? ini baru sekitar 2 hari oh 2 hari lain saya baru birahi oh intinya sama sih saya berusaha penjaduhnya juga sama kayak pandan cuman enaknya musgulai gini kalau disatuin tuh jarang-jarang berantem ya mas? jarang lebih enak lebih enak cara nyatuinnya teman teman oh iya mas ini kan udah kita review semua nih berarti total ada 8 oh ada 8 ekor ada 8 ekor musang teman teman yang 4 musang bulan yang 4 musang pandan terus oh ya tadi kan ada baby katanya ya mas pengen lihat musang babynya kayak gimana mas ada di dalam oh ternyata babynya ada di dalam teman teman khusus karena masih baby ayo teman teman ini babynya teman teman ini baja nih ini yang baja ini yang normal sebenarnya ini juga baja ya mas cuman ternyata cuman ternyata keluarnya warnanya gelap teman teman tuh emang dominan hitam dominan hitam tapi warnanya lumayan bagus ini hitamnya tuh itu yang jantan oh ini jantan yang serah yang betina itu kita ambil semua nih nah tuh ini perbedaan perbedaan antara baja sama apa ini normal ibaratnya bisa dibilang itu ya masuknya baja sih tetap silangan baja cuman dominan itu normal warnanya itu normal gitu kalau ini baja nih murninya baja tuh cakap sebenarnya musang baja tuh teman teman tuh warnanya bagus nih kayak gini terus kalau warga gini berapa nih mas ya kalau sesuai pasaran sih ya lebih tinggi dari yang normal yang normal ini pasti lebih tinggi ya karena warnanya lebih unik juga ini terus karakternya juga tuh perbedaan antara musang bedingan sama musang liar kayak gini karakternya teman teman musang liar bodinya lebih asil iya bodinya lebih bagus burinya lebih lebat pasti ini tuh karena ibaratnya gisinya udah pasti tercukup ya mas untuk harganya bisa langsung jabal aja ke mas yadi kalau pengen tahu tanya-tanya harga tentang musang tuh cakep teman teman tuh mas takut nih mas ini sepak buat apa ini mas kalau itu siapa anak-anak ayam lagi nih mas itu buat jamu yang lagi pada dikawinin oh jamu kalau ada oseng payam pedagia susah jadinya langsung pakai ayam kampung iya pakai ayam kampung nih apa totalitas banget buat si musang teman teman kalau aku sendiri pakainya telur air gula paling mentok juga daging ayam kalau mas yadi pakainya pakan hidup teman teman nih pakainya anak ayam tapi ayam kampung langsung teman teman bukan ayam pedaging nih langsung pakai ayam kampung loh tuh pakai ayam kampung pakai ayam kampung ini totalitas banget buat musang loh teman teman tuh hai teman teman videonya lagi itu dulu untuk hari ini terima kasih mas yadi udah boleh main kesini habis ini kita mau langsung lanjut ngopi ngopi dulu terus karena kita nanti selalu banget kerja jadi itu dulu ya mas terima kasih udah boleh mampir kesini udah boleh tanya-tanya terus spek usahanya kayak gimana aja maturno pun dari jengan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati